Hai Oke Halo selamat datang di video gua jadi tadi gua sempet bikin postingan di tab komunitas YouTube ya voting manakah mobil yang bakalan gua review terlebih dahulu dan voting tersebut dimenangkan oleh Porsche Macan S jadi gua dapat mobil itu dari sebuah event ya enggak tahu pokok di sebelah kiri sini pojok kiri sini bakalan ada kayak icon 2023 festival fest atau apa gitu juga lupa pokok intinya disuruh nge-share selama tujuh kali ya jadi tujuh hari nge-share nanti bakalan dapat box Yaudah langsung aja gua buka boxnya sebenarnya ya di sini ada banyak sekali pilihan mobil ada banyak banget mobil apa gua pilih mobil mini bagi kayaknya enggak karena voting menentukan macan es coy ya dan disini gua cukup terkejut karena Chevrolet Camaro ZL1 ternyata gratisan coy sebenarnya gua bisa ambil mobil ini karena ini mobil yang pakai duit kan dapetinnya di Cina juga pakai duit kalau mau ngedapetin tapi berhubung gua udah punya mobil ini di Global jadi gua nggak bakalan ambil mobil ini lagi ya di server Cina jadi gua ambil makan es makan es macan es ya itulah pokoknya ya Oke dapet title dua mobil ini keren coy dapet mobil ya untungnya ungu ya dan mobil ini ternyata interceptor coy pertama gua bakal pasang ini dulu aduh gua nggak tahu bahasa Cina ya udah gua auto aja deh dan gua mau upgrade mobil ini terlebih dahulu ya minimal level level 8 sih harusnya ya minimalnya level 8 harusnya tapi berhubung gua nggak enggak punya part kayaknya level 4 aja cukup deh ya level 4 aja cukup aku pakai enos yang ini Oke sebelum kita masuk ke gameplay kita perkenalan dulu dengan mobil yang satu ini Oke jadi ultinya mobil ini tuh ngasih dinding ya lu tahu kan dinding ultinya katalis cuman bedanya katalis itu kan dia ngasih poin ulti ke temen setim ya sedangkan mobil ini malah ngurangi speed mobil musuh di saat musuh itu berada 100 meter dari mobil ini baru dia dipasangi dinding tepat 30 meter di depan mereka dan dinding itu bisa berdiri selama 7 detik saat mobil ini menggunakan ulti ya mobil ini akan nambah top speed sampai 6 km kmh dan bisa dilipat gandakan sampai 30 kmh guys seperti itu dan seperti biasa pasif ultinya kalau level 8 ya bisa di-stack dua kali seperti mobil pada umumnya untuk pasifnya ini mobil yaitu setiap kali musuh menggunakan ulti top speed mereka bakalan berkurang 2,5 kmh dan bisa sampai 40 kmh coy pengurangannya dan ini ini adalah demonstrasi ultinya tuh dia ngasih bugger kayak katalis gitu kan dan disini top speednya mengurang guys yang nabrak itu jadi mobil yang nabrak itu bakal ada efek ijo-ijo gitu ya cukup pengenalannya sekarang kita langsung masuk ke ranked karena kebetulan gua recordnya sore ya ranked masih dibuka dan seperti biasa kita main egois nggak peduli tim pakai mobil apa oke jumpa guys Hai guys makin makin lama makin ngeframe mancrit ini game oke lompat F150 gua nggak kena ya ya udah aman berarti jumpa guys patah-patah sumpah weh speednya mana weh kok malah kalah sama Zephyrus ajeer ngobrol kok masih level 4 lagi tapi satu ini sih Porsche nah kalau jauh dari 100 meter nggak ada yang kena ultinya mobil ini ya kalian bisa lihat di atas ini kan nggak ada notifnya gitu nah kalau Zephyrus deketan kayak gini pasti kena nah tuh kan kena kan Zephyrus tapi dia terbang guys bercuma dong karena kan Zephyrus kalau terbang dia itu nambah akselerasi kan atau top speed kalau pas naik gitu pokoknya intinya kalau Zephyrus naik mobilnya tambah kenceng lah guys jadi ultinya mobil gua nih agak sedikit nggak guna kalau lawan Zephyrus ya ngelawan Porsche 911 kayaknya nggak guna juga mobil ini gila sih interceptor sekali ulti bisa sampai 300 ya lumayanlah 300 untuk sekelas speedster eh speedster sekelas interceptor ya oke next kita masuk ke match berikutnya gua mungkin 3 match ya satu video 3 match karena kalau kebanyakan nanti kepanjangan videonya guys gua yakin lu nanti bakalan bosen ya ngeliat gameplay gua yang itu doang udah amat kuekois lu kalau mau haa apa ada Tiger apa itu namanya lupa gua ini mobil-mobil yang kucing ini kucing apa macan nggak tahu tapi kata temen gua ini namanya Tiger Tiger gitu temen gua juga ngasih akses akun dia jadi kemungkinan nanti gua bakal review juga mobil itu ya mobil kecil yang gua tuh suka banget mobil itu bakal gua coba nantinya dan ngomong-ngomong seperti biasa banyak sekali orang yang menggunakan outfit visualnya terlalu bling-bling yang sebenernya gua tuh nggak pengen liat ya kalau udah settingan matiin visual outfit bakalan gua matiin sih tapi ngapain dimatiin kalau eh ngapain beli kalau ujung-ujungnya bisa dimatiin kan soalnya itu outfit ya cuma buat pamer kayaknya coba kayaknya wow gua kena mobil pasir oke kayak berencek juga itu mobil pasir ya bikin lu kalau ngedrift mobil bakalan gampang sekali nabrak karena turbonya mati coy kalau kena pasir wah gua ga nyampe guys wah gila sih ga nyampe pake skin dong mobil apa pasir ini gua punya ya mobil pasir itu coba cek ini akun masih profesional loh ini akun masih profesional loh tapi playernya kok berasa gua main di tier master ya padahal masih profesional coy apakah orang-orang smurfing maksudnya smurfing tuh orang-orang yang emang beneran jago atau mantan es sekalipun ya terus mereka bikin akun tuyul smurfing ada yang pake pioner wah dulu pas pioner baru rilis meta banget mobil itu guys pioner ini bahkan sampe sekarang masih meta sih harusnya karena mobil ini mobil ini cuman mobil ini mobil ini mobil gratisan yang bisa sampe 420 bisa nggandengin divo sama jesko yang notabene mereka mobil pake duit ya sedangkan ini mobil gratisan yang bisa sampe 420 padahal mobilnya level 4 dan settingan eco ikut settingan default gitu loh enak banget guys sumpah hanya saja banyak orang yang belum tahu potensinya mobil pioner itu dimatiin ah gua tadi gak ambil hidden shortcut guys gua lupa kalo disini ada hidden shortcut apa belum ambil ah ini nih nah tapi gak nyampe mobil gua kalo pioner harusnya nyampe sih iya itu tadi hidden shortcutnya gua baru inget iya ada yang pake lotus ini gua bayuan sama lotus nih karena tim gua di depan juga kompetitif cuy gila sih hampir saja gua kelewat ini masih kena ya sama ini ya si lotus ini pasir ngomong ngomong ngurangin speed ya jadi hah kenapa tuh orang kok mundur ini tier profesional guys ya tier pun profesional tapi gak ada botnya cok player semua ini anjing ini di pepetin gua ini pionernya kok paling belakang gak terlalu di belakang sih cuman ya terkejut aja itu mobil kan bisa sampai 420 coy rampanya di belakang malah disalib interceptor kan dan memalukan gak usah sumbung deh siapa tau nanti gua kesalib kan tapi yang pasti gua kalah ya seperti biasa guys main sama orang random ya kalian bakalan ngedapetin skill yang random juga bukannya merendahkan ya gua juga masih cukup yaudahlah gak apa-apa biar run kalah karena gua juga bukan penyefong tier ya mau gua high tier atau low tier bodoh amat gak peduli yang penting gua main ketemunya player udah gitu cukup seneng gua so ya seperti itulah gameplay dari force c macan es atau makan es ya bebas terserah lu mau nyebutnya kemana lu gak usah protes ya dengan penyebutan gua tapi yang pasti seperti itulah gameplay dari mobil ini gimana menurut kalian apakah mobil ini worth it untuk di boost ya mmr nya kalau menurut gua worth it biarpun gak terlalu kencang ya karena ada banyak interceptor yang sebenernya kencang selain mobil ini nanti gua bakalan coba beberapa mobil yang belum ada di global biar nanti kalian ada pandangan oh seperti ini mobilnya ya oke makasih udah nonton goodbye dadah